Israel melayangkan seruan provokatif kepada sekutu seperti As, Inggris, Perancis untuk mengeroyok Iran. Hal itu dilakukan jika Teheran benar-benar menyerang Tel Aviv. Namun ketiga negara sekutu Israel menolak ajakan menyerang Iran. Dikutip dari Daily Mail, ajakan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Pihaknya berharap Perancis dan Inggris mendukung Israel menyerang Iran jika Teheran meluncurkan serangan ke Tel Aviv. Namun ajakan Katz justru menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi Inggris, lantaran takut terseret ke konflik besar. Hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor luar negeri Inggris. Alih-alih membantu Israel mengeroyok Iran, Inggris meminta agar sekutu meredakan ketegangan di Timur Tengah. Seorang sumber yang tak disebutkan namanya juga mengatakan Perancis dan Inggris tidak membahas bergabung dengan koalisi menyerang Iran. Pernyataan senada disampaikan pejabat AS yang mengeluarkan nada lebih keras. Pihaknya mengelak terlibat rencana serangan Israel ke Teheran dengan mengatakan situasi sangat hipotesis. Sebaliknya, pejabat Saynor Washington itu memberikan peringatan agar tidak ada serangan di kedua pihak lantaran ada jalan untuk mencapai gencatan senjata.